BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Baik wahai yang ingin menjalin rumah tangga atau segera menjadi rumah tangga. Cinta itu memang Allah yang memberi, tapi sebab cinta itu bisa kita tumbuhkan. Cinta itu pemberian Allah dan unik, cacat orang yang tidak punya cinta. Gersang hidupnya orang yang tidak pernah mencintai, dan alangkah indahnya cinta. Lihat, semangat, penuh semangat, saling membantu, saling menghargai, saling menyenangkan pasangan. Itu cinta. Dan cinta adalah disanjung, diakungkan oleh Nabi SAW. Allah mengakungkan cinta. Kalau ngomong cinta, lain urusan dengan syahwat. Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta loh ya. Tapi ini kita bicara cinta lebih akung dari syahwat. Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta, jangan disamakan syahwat dengan cinta. Cinta agung. Dan cinta itu bisa non tanpa syahwat. Cuma jika ada cinta digabungkan dengan syahwat plus halal adalah indah di atas indah. Ada seorang yang menjual diri, perempuan ketemu laki-laki, asal laki-laki, gak ada cinta. Berpisah pun gak susah. Bisa melampiaskan syahwat, selesai. Jadi jangan disamakan cinta dengan syahwat. Baik. Dan cinta adalah keindahan. Kemudian cinta itu bisa disuburkan. Ditumbuh suburkan. Sebab-sebab kesuburan cinta adalah pengabdian, perhatian, pengertian, kata maaf, permohonan maaf. Ini harus subur, saling percaya. Nah ini adalah kesuburan cinta. Nah kalau tadi ada orang berkata, tiba-tiba aku sama suamiku sudah nek. Suamiku juga nek. Nek-nekan ini. Waduh ini repot. Kalau sebetulnya jawabannya sederhana. Cuma kita akan mau. Kalau sudah sama-sama gak senang, jangan dilanjutkan. Kan begitu. Karena takut masuk wilayah do. Cuma ini nasihat untuk semuanya. Kenapa orang yang dulu menikah rame-rame senyum terus, dikuadeh, masya Allah. Eh ujung-ujungnya nek-nekan. Apa yang terjadi sepanjang perjalanan pernikahan ini? Ini loh nasihat. Kalau masalah hukumnya sama. Kalau dua orang sudah hilang cinta, Tidak dibaksakan. Tidak perlu dibaksakan. Karena ada orang yang pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Aku punya suami, tapi aku sudah tidak punya cinta dengan dia. Apakah dia dolim? Tidak. Apakah dia tidak beribadah? Tidak. Apakah dia tidak baik? Tidak. Cuma saya sudah tidak punya hati dengan dia. Takut aku berbuat dolim kepadanya ya Rasulullah. Nabi izinkan untuk minta cerai. Karena hilangnya cinta. Cinta tidak ada yang bisa dipaksakan. Bukan kata pujangga saja itu. Cinta tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah nek ya nek. Ya bisa. Maka perjalanan sampai nek itu apa sih yang terjadi dalam rumah tanggamu? Uang rumah tangga tidak pernah saling menghargai. Tidak pernah belajar cinta. Tidak pernah belajar mencintai. Tidak pernah belajar berterima kasih. Bagaimana bisa tumbuh subur cinta? Gerudak-geruduk, gerudak-geruduk begitu. Masya Allah. Baik. Nah. Kalau ada orang. Ini perlu diproses ya. Jangan Anda membuat masalah. Sehingga tiba-tiba pasanganmu itu menjadi dingin. Dan kalau sudah hilang cinta. Biasanya kalau sudah kejadian baru nyesel. Tiba-tiba hilang cinta. Mohon maaf. Suami bisa saja. Karena ulah Anda. Anda kurang terima kasih. Anda tidak menghargai. Anda tidak ini, tidak ini. Tidak seindah yang dibayangkan dulu. Sementara apa? Terus bertubi-tubi hentaman. Sesaat ngomong keliakit. Sesaat begini. Sesaat begini, begini, begini. Runtuhlah cinta sang istri. Ya terlanjus. Karena anak saja. Masih sayang kemana suami? Belas bu. Ya tidak ada. Terus kok bertahan. Demi anak. Nasib buruk hidup kok hanya demi anak. Demi cinta. Ada lagunya anak? Lagu apa itu? Demi cinta karena Allah. Bukan demi anak. Jadi melihat anak, melihatkan suami. Gitu loh. Melihat anak, melihatkan istri. Bukan itu dong hidup. Indah. Ini banyak kejadian semacam ini itu. Kenapa seperti itu terjadinya? Akhirnya sang istri sudah terlanjur. Karena belum lagi. Sebabnya apa? Karena apa? Suaminya tidak peduli kepada mertuanya. Suaminya peduli kepada mertuanya. Suaminya. Sama. Sama seperti seorang istri pun. Tiba-tiba juga begitu. Ulahnya tidak menyenangkan sang suami. Sampai suatu ketika ada sebuah kejadian. Saya bilang istrimu cantik. Tapi kenapa kok tidak senang? Masya Allah bu ya. Tidak kumpul dengan sesuatu kecuali dia bikin masalah. Bikin saya pegel. Bikin ini sudah saya ingatkan. Terus, 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 terus. Sampai hilang perginya dia itu tidak ada artinya bagi saya. Jadi tidak berat sudah. Kan repot kalau begitu. Berarti sebabnya itu loh. Kita yang membuat orang nek sama kita. Ngongsu mula-mula. Anggap saja begini. Kalau ada nol-nol bertemu. Paling tidak sebelum adanya cinta. Min plus. Baru cinta bisa dibangun di atasnya. Kalau laki perempuan. Asalkan belum ada isu kebencian. Belum ada virus benci. Nikahnya seorang yang nol-nol. Itu dipertemukan. Cinta dibangun saat itu. Makanya rumus pernikahan kan yang sering kami hadirkan adalah cinta dibangun di atas pernikahan. Bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Jadi nikah dulu, nol-nol. Wah, baru selatu membangun cinta di atas pernikahan. Kokoh. Karena dibangun di atas sesuatu yang halal. Jadi, kalau sampai batas tiba-tiba. Ini saya perlu proses. Kenapa sampai kamu derajat. Tidak senang sama pasanganmu. Tapi jawabannya sederhana sebelumnya. Kalau memang suami istri ingat. Harus koreksi diri. Apa yang menjadikan tidak senang? Jangan-jangan kamu yang berbuat dolim. Ada berbuat ketidaksenangan seseorang itu karena pasangannya tidak menarik. Tidak memperhatikan. Ada. Dan ada lagi yang na'udzubillah. Dan na'udzubillah. Hilangnya cinta seorang perempuan kepada suaminya. Karena apa? Dia teringat-ingat dengan laki-laki lain. Wah, busuk lagi itu wanita. Hayalannya laki-laki itu adalah lebih terhormu. Wah, kalau telepon sama saya lembut. Suami saya saja tidak pernah salam seperti itu, Buya. Pagi-pagi sudah didahului. Orang itu nyapa saya. Suami saya buru-buru nyapa. Telepon saja susah. No'udzubillah. Padahal namanya laki-laki ngerayu begitu hati-hati dengan laki-laki itu. Bisa saja dia adalah serigala berbulu domba. Gayanya cantik. Awas katanya. Semua laki-laki silahkan bukan halal bagimu. Adalah anggap serigala. Tak terima, Bapak-Bapak. Kenapa? Subhanallah. Daya rayu juga. Hati-hati. Siapapun. Ini laki-laki bukan? Serigala. Gila saja. Selagi bukan halal. Hati-hati. Apalagi yang kelas ustad, kelas pintar, kelas ini. Wah, rayunya dahsyat. Hati-hati. Waduh, serem bu. Ini yang mencari apa ini? Waspada. Waspada. Takut kepada Allah. Allah, nanti jangan. Damai, damai, damai. Para Bapak-Bapak. Kita satu mata. Tenang saja. Ada tip khusus nanti. Di saat ibu-ibu tidak ada, kita bicara khusus. Jadi, begitulah. Baik. Akan tapi ketahilah. Kalau sudah orang tidak senang, maka tidak bisa diteruskan. Takut masuk wilayah kewaliman. Boleh minta cerai. Itu kan jawabannya sebegitu itu saja. Cuman kan kita perlu memberikan tarbiah pendidikan. Tolong, hei barat istri. Jangan bikin suai istrimu nak. Tapi bangun cinta. Bagaimana istrimu semakin hari semakin tumbuh cinta. Hei istri yang solehah. Jadikan setiap hari suaminu jatuh cinta baru lagi. Semakin gandrum. Terpesona kepadamu. Umur boleh bertambah. Rambutmu boleh beruban. Tapi bisa saja kalimat suamimu adalah seperti perak yang penuh. Dengan mana? Karena suamimu pinter kerayu kok. Dulu abang gandeng. Tapi abang sekarang sudah banyak keriput di keningnya. Tapi karena abang keriput, karena abang mikir saya kan? Sanjungan dong. Pinter-pinter kerayu deh. Kalau sama istri itu harus obral rayuan yang hebat. Udah itu menumbuh suburkan cinta. Semoga Allah memberikan keindahan kepada kita. Wallahu alam bisawab. Tidak. 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 Tidak.